Pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok yang dirismikan siang tadi menurut Presiden Joko Widodo pembangunannya sempat tertunda selama 5 hingga 6 tahun akibat sejumlah persoalan seperti pembebasan lahan dan kesalahan struktur pembangunan. Presiden mengatakan pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok akan mempercepat keluar masuknya truk pembawa kontainer ke pelabuhan Tanjung Priok. Karena masalah pembebasan lahan, saya ingat sekali terakhir yang urusan pembebasan ada di pojok sana sehingga kita mundur mungkin hampir 2,5 tahun mundur jalan ini karena masalah satu, masalah pembebasan lahan. Alhamdulillah setelah itu turun ke lapangan berapa kali, selesai. Ada masalah yang kedua, kesalahan di struktur. Hati-hati, hal-hal yang seperti ini saya ikuti terus. Ada 69 tiang kalau tidak liru. Benar Pak Dejen, 69 yang harus dipotong, diganti tiang yang benar. Sehingga juga baru bisa dimulai lagi. Mungkin mundur jalan tol ini kurang lebih 5-6 tahun.